Intro 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 Halo ga? Halo Pei Tumbe lo nelpon Pei Apa kabar lo Pei? Perasaan baru kemarin kita ketemu Ga usah sok-sokan nanya apa kabar deh Iya basa-basi aja Pei Kenapa? Kenapa nelpon? Harus ya sekarang pake lu gue lu gue gitu ya Wah ya gimana Pei Gue kan collab nih sama youtuber-youtuber Jakarta Ya basanya lu gue lu gue Ya gue kebawa jadinya Pei Ya sorry nih Pei, sorry nih mohon maaf nih ya Oke oke Kenapa? Kenapa nelpon? Sebenernya Mau nanya sih ga penasaran Ya nanya aja Pei Apaan? Kamu kan kemarin ngeluarin duit 9 juta tuh rasanya gampang banget kan 9 juta 9 juta eh Sebenernya pendapatanmu di Youtube itu berapa sih Kak? Bentar bentar 9 juta yang mana ya Pei ya? Kok gue lupa nih Baru 2 hari lalu Angga Baru 2 hari lalu kamu bikin konten prank Disini di kamarku Yang pertama kamu ngasih uang 4 juta Bilang itu kamu pernah punya utang gak aku? Habis gitu kamu dateng lagi Selamat kamu kena prank Konten Youtubemu Oh ala iya 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 Gue inget gue inget Konten prank gue inget Sorry sorry Pei Lupa gue sekarang Pei Ya Semenjak gue kenal Youtube nih Pei ya Ya Gue ngeluarin uang yang 9 juta tuh Gak berasa Pei Ya mohon maaf aja nih Pei ya Bukan yang sombong gue Pei Oke jadi menurutmu 9 juta kecil Jadi sebenernya gaji seorang Youtuber Anggara Adibuana ini berapa sih? Gak usah nanya gaji gue Pei Penghasilan gue dari Youtube berapa? Kenapa? Yang penting nih ya Nolnya tuh banyak Dan bakal ribet Pei Emang kenapa sih nanya-nanya penghasilan gue di Youtube? Ya sebenernya aku Baru bikin konten Youtube gitu loh ga Baru bikin channel Youtube dan Aku udah bikin konten-konten Oh bagus tuh Pei Ya menurut gue permulaan yang bagus lah Nih ya Pei ya Gue kenal 2 tipe manusia di dunia ini Pei Eee Yang pertama nih Manusia itu punya mimpi Tapi dia kembali tidur untuk melanjutkan mimpinya Pei Oke Dan tipe manusia yang kedua Dia punya mimpi Terus dia tuh memilih bangun dari tidurnya Dan Ya membuat mimpinya di kenyataan Pei Jadi maksudmu kita harus jadi orang yang kedua Kita harus bangun dari tidur kita Dan mewujudkan mimpi kita Yoi Pei itu yang gue maksud Pokoknya Pei Kalo lo butuh apa-apa Lo calling gue aja insya Allah gue bantu Oke Nah mumpung kamu ngomong gini nih ga Aku mau minta tolong nih ke kamu Oke gue bantu Gak tolong apa nih Kasih tips dan trik gitu loh ga Sebenernya Gimana sih aku Youtuber kan baru pemulai nih Cara untuk naikin view di Youtube itu gimana sih ga Tips dan trik ya Apa ya Pei ya Gini deh gue nanya deh Lo sendiri suka ga sama konten yang udah lo buat Sejauh ini ya Suka-suka aja sih ga Oke lo suka ya berarti ya Terus gue mau nanya lagi Apa iya penonton yang khususnya di Indonesia ini suka sama konten yang udah lo bikin? Waduh Kalo itu aku gak tau ga? Emang kenapa ga? Ya menurut gue nih Pei ya Penonton-penonton di Indonesia ini ya Suka nonton video-video yang Kontroversial gitu lah Pei Nah coba lo bikin Pei Ya kamu sama aja kayak Rizky yang ga Rizky juga ngasih saran kayak gitu Bikin video yang Pamerin belahan dada lah Pamer kekayaan lah Cuk apa Cuk? Laya ini Punya gede tuh gimana? Ya eh Waduh Udah punya tukang pincet aja ya Gua sombong Gua masat Gua masat Eh inilah gimana sih videonya biar banyak viewersnya Laya itu Tadi udah dibahas aku sama Angga Dan Angga bilang Kita harus bikin video yang Minimal masyarakat Indonesia itu suka Kebanyakan masyarakat Indonesia itu suka Ah I see Aku punya akal nih Pei Apa itu? Gimana kalo misalkan kita buat konten yang banyak disukai orang kan? Buat konten review Squeezy! Bener ga? Angga tadi juga bilang Rizky Minimal kita dulu yang suka Baru orang lain suka Gitu loh Hal itu Oh! Kalo buat konten gerebek Gerebek itu punya nya apa? Halilintar Yang beda Pei Apa itu? Gerebek Hotel Melati Wuh Mantap jiwa Itu urusan nyasa tol PP Rizky Ya Ya Kolaborasi sama Satpol Pei Nanti kalo misalkan ada yang cantik Biar aku ambil Pei Ini Ente ini ngapain sih kesini? Anu sih Mau cerita tentang cinta sih Kenapa cinta? Sebenernya aku mau jujur tentang cinta ini Sebenernya ya Jadi cinta itu Wey 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 Ngomongin cewek Bentar bentar Gua pikiran satu ide Gua pikiran satu ide buat konten lo Pei Apa? Tapi ini harus di kerjain tuh berdua Pei Ya as a team lah Apa itu? Apa? Social experiment Jadi ini ya Lu berdua Nyamar jadi pemulung atau pengemis gitu kan Terus Lu liat reaksi orang-orang sekitar tuh gimana? Terus nih ya Salah satu dari kalian nih Nge-rekam Ekspresi mereka tuh gimana? Ehm Kalo aku jadi pemulung apa cocok ya? Soalnya Muka kan mirip Adipati Dolken gitu loh Tapi masuk akal sih gak? Menurutmu Masyarakat Indonesia bakal suka gak? Ehm Ya let's see! Halo Cinta Halo Cinta Hei Ada apa ini kalian video apa? Mau nanya Cinta Nanya apa? Jadi Rencananya aku sama Rizky kan mau bikin video Tentang Social experiment Nah Dan di social experiment itu rencananya Aku jadi pengemis Rizky jadi pemulung Masalahnya adalah Kita gak Bisa make up Jadi kita gak bisa make up untuk jadi pengemis atau pemulung Mau nanya ke kamu Untuk make up gitu kira-kira Untuk meyakinkan Biasanya pake apa? Biasanya pake apa gitu Cinta Make up-nya Biasanya sih Kalian pake foundation aja dulu Terus habis gitu pake ishido Apa ya? Supinya buat ini Biar kalian gak kain kuncil aja Apa ya? Kamu jelasin kayak gitu kita gak paham Dan kita gak punya itu semua ya Gini-gini aja deh Atau kalian punya kenalan make up artis gak? Make up artis Mereka Oh aku kenal meh Siapa? Risma Sekarang dia terkenal Sekarang dia terkenal jadi MUA Dulu dia temen SM aku Cinta kenal juga Kok temen SM kamu Cinta bisa kenal? Itu aku kenal di social media waktu itu Aku kan kepoin instagram miskitu Mak Ya Bener bener ya 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 Dia gak kenal dia kepo Kayaknya ada yang kalian sembunyiin deh Hmm Sombong kali dipijetin kamu Eh Suaramu gak keluar gak? Cut Pucat yang kedua Dia punya mimpi Tapi dia gak balik tidur Be Tapi dia Membuat-membuat Kenyataan-kenyataan Yang salah kan jadinya Dan dia ambil dibangun untuk memujukkan intinya Penonton Indonesia itu suka kontennya kayak gimana? Sepengamatan gua nih ya Be ya Penonton Indonesia itu suka kontennya kayak gimana? Penonton Indonesia itu suka nonton video-video kontroversual gitu lah Be Kontroversial 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 Kenal ngerti artis gitu Hei Hei Iya Senyum-senyum dengan ini Temen SMA ku Kenal gak Cinta? Kamu kenal kan Cinta? Kamu juga kenal kan Cinta? Oh aku kenal Risma Sekarang dia MUH terkenal Dulu dia SMA Cinta kenal loh Dulu dia SMA iya Dulu dia temen SMA Dulu dia SMA iya memang